Intro Aktivitas militer di Timur Tengah semakin meningkat setelah Perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober lalu. Setiap negara diperkuat dengan pasukan dan persenjataan yang canggih. Berikut ini kami rangkumkan 5 negara dengan militer paling kuat di Timur Tengah. Dilansir Sputnik, Israel menempati urutan pertama militer terkuat di Timur Tengah. Sejak negara itu berdiri pada tahun 1948, kekuatan militer negara ini mencapai 169.500 personel aktif dan 465.000 cadangan. Pada tahun 2022, anggaran militer Israel mencapai 23,4 miliar dolar atau sekitar 367 triliun rupiah. Negara ini juga memiliki kompleks industri militer paling beragam di dunia. Israel mampu memproduksi pesawat konversi atau turunan, drone, rudal, radar, sistem peperangan elektronik dan bahkan satelit buatan dalam negeri. Selanjutnya, negara dengan kekuatan militer terkuat nomor 2 di Timur Tengah adalah Iran. Jumlah tentara aktifnya mencapai 350.000 personel untuk angkatan darat saja. Sementara anggaran militer Iran pada tahun 2022 mencapai 6,8 miliar dolar atau sekitar 106 triliun rupiah. Sama halnya dengan Israel, Iran juga memiliki industri militer canggih yang memproduksi peragam senjata. Di posisi ketiga ada Turki sebagai negara dengan militer terkuat di Timur Tengah. Negara ini memiliki 355.200 personel aktif dan 378.700 tentara cadangan. Anggaran yang digelontorkan untuk militer Turki pada tahun 2023 sebesar 16 miliar dolar atau sekitar 251 triliun rupiah. Negara ini juga memproduksi senjata canggih seperti drone fireaktar. Kemudian, Mesir menempati urutan keempat militer terkuat di Timur Tengah. Kekuatan militer negara ini mencapai 438.500 personel aktif dan 479.000 cadangan. Sementara anggaran militernya sebesar 4,6 miliar dolar atau sekitar 72 triliun rupiah. Urutan kelima ditempati oleh Arab Saudi dengan jumlah tentara aktif 257.000 personel. Sebagian besar persenjataannya berasal dari Amerika Serikat dan Perancis.